Drama Korea selalu memberikan beberapa pengaruh bagi penontonnya. Salah satu yang paling menonjol adalah pada desain tempat tinggal yang selalu ditata dengan niat, sehingga penonton terus mengingat desain tersebut. Ingin juga memiliki hunian nyaman seperti pada drama-drama ini. Mari, intip inspirasi apartemen Skandinavia berikut, yang siapa membuatmu terkenang dengan hunian pada drama Korea. Check this out! Konsep interior untuk apartemen ini sih lebih ke simple modern, jadi kita membuat desain yang lebih simple, warnanya lebih light, putih, cenderung monochrome, kemudian dengan sedikit sentuhan kayu, agar membuat huniannya sih lebih warm, lebih hangat, lebih nyaman. Kemudian dengan sedikit sentuhan Skandinavian, di request dari klien sendiri itu pengen menempatkan beberapa aksesoris-aksesoris yang mendukung konsep dari Skandinavian itu. Memiliki luas 33 meter persegi, apartemen 2 bedroom ini diubah ke bentuk studio untuk memaksimalkan kebutuhan pemilik. Perubahan area di apartemen ini sih sebenarnya lumayan besar, karena awalnya ini adalah apartemen 2 tempat tidur, dan saat ini kita ubah menjadi apartemen tipe studio, dengan luasan yang sama. Yang awalnya cuma 2 bedroom, kamarnya sekitar 6 sampai 8 meter persegi, sekarang kita bikin studio dengan luasan 33 meter persegi. Kalau biasanya kan studio itu luasannya tidak lebih dari 27 meter persegi, sekarang kita bikin studio baru ini, itu dengan luasan yang lebih luas sekitar 33 meter persegi. Kemudian perubahan yang paling besarnya itu, sekatnya kita hilangkan semua, jadi sekat-sekat antar ruang yang awalnya dari dinding-dinding gipsum, kita bongkar semuanya, kemudian kita lebur jadi satu, kita tata ulang semua lighting-nya, agar kelihatan tetap satu ruang, bukan karena sebelumnya itu kan 2 bedroom, jadi lighting-nya itu kan terlihat 2 ruang yang terpisah, nah sekarang kita bikin satu tempat tidur, ruang keluarga, dan dapur tidak ada sekat. Masuk ke dalam, kita langsung disambut area tidur yang disekat dengan storage. Kamar tidur ini di depan pintu, pas di dekat buka pintu langsung ada kasur, karena pertama ketika malam, ketika mau tidur kan tidak membutuhkan banyak cahaya matahari, kemudian ketika penghuni datang, itu juga kebanyakan kan malam hari, jadi tidak banyak membutuhkan cahaya matahari, banyak ketika tidur. Kemudian karena ini juga tidak ada sekat antara kasur dengan cendela yang di belakang, jadi cahaya yang masuk juga masih cukup untuk dapat menerangi area kamar tidur yang sebenarnya sudah ditaruh di sisi depan. Menggunakan level sebagai frame kasur, uniknya terdapat beberapa surprise tak terduga pada area ini. Pertama, tempat tidur tersembunyi yang disiapkan bagi tamu yang ingin menginap. Yap, mengingat bentuk apartemen yang sebelumnya memiliki dua bedroom, bed tambahan sengaja disiapkan agar kapasitas ruang apartemen sebelumnya tetap dapat digunakan. Kedua, storage tersembunyi. Memenuhi kebutuhan pemilik akan tempat penyimpanan yang banyak, desainer menambahkan beberapa storage pada level yang bisa disembunyikan. Catch the idea. Bila area kiri diisi tempat tidur, di sebelahnya kita akan menemukan area toilet yang bisa kamu tiru, sebab tak tampak seperti toilet. Karena aplikasi pintu kaca yang merapat hingga siling. Next, kita pindah ke area living room. Di dominasi warna monokrom, area tampak nyaman dengan tone yang hangat, seperti pada apartemen drama-drama Korea. Selain itu, area dimaksimalkan dengan menambahkan meja kerja pada bagian sudut. Sedangkan meja ruang tamu, menggunakan kayu yang tetap mempertahankan warna aslinya. Last but not least, kitchen. Perubahan besar pada area ini adalah penambahan meja island yang sebelumnya berukuran kecil, kini hadir dengan bentuk letter L. Uniknya, penggunaan motif herringbone pada backsplash siap membuat tamu terkenang akan desainnya. Fun fact about herringbone. For your information, nama herringbone berasal dari struktur lulang ikan herring yang hidup di laut. Motif ini tersusun dari sekumpulan persegi panjang yang diletakkan secara teratur membentuk pola zigzag. Rumah itu benar-benar obat mujarab untuk kita relax, untuk melepaskan segala beban, untuk melepaskan segala penat, dan besoknya ketika mau kerja jadi lebih fresh. Jadi jangan sampai rumah sih menjadi area yang bikin kita tambah stres, tambah nggak bersemangat kerja, mengalami tekanan ketika di dalam rumah. Kalau bisa sih rumah menjadi area yang untuk refreshing dikasih. This is it, pemenang pertama untuk desain challenge minggu lalu. Masih ada satu pemenang lagi untuk desain challenge kabel. Penasaran? Stay tuned on this side!